Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sama saya masih di channel alat beratmania salam sejahtera untuk kita semua semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya kali ini saya mau review untuk glider komatsu 825A strip 2 bro semoga video ini bermanfaat untuk teman teman semua ya oke bro langsung kita mulai dari bagian depan sini bro disini ini ada namanya counterweight kemudian disini ada silinder ini ini leaning lift silinder fungsinya untuk mengatur kemiringan posisi tire bro jadi tirenya ini bisa dimiringkan ke kanan atau ke kiri tergantung atau sesuai kebutuhan bro kemudian disini ini namanya front structure front structure kemudian dibawahnya situ itu draw bar kemudian yang bulat itu itu circle gear circle gear kemudian disini ada pumpanya bro di atas ini ada pumpa untuk mengatur circle nya nah itu yang melingkar itu bro itu namanya bleed lifter fungsinya untuk memposisikan bleed nya ini miring bro jadi kalau di jalan raya ada yang bikin sulup-sulupan itu nah itu dipakai cuma ditambang itu di non aktifkan kemudian di atas sana itu bro itu ada akumulator isinya itu oli dan udara fungsinya untuk meredam getaran meredam getaran bleed bro kemudian ini ada bleed lift cylinder bleed lift cylinder kemudian disini ada cylinder juga ini namanya center shift cylinder nah itu bro itu ada pin lock bank nah biasanya kalau bleed lifter nya ini diposisikan ke miring ke kanan atau ke kiri nah itu dikunci dengan pin lock bank nya dan dioperasikan dengan air system nya cuma di area pertambangan itu tidak dipakai ya bro terus ini namanya cutting edge cutting edge nah disini juga ada cylinder nah ini namanya cylinder tick jadi front structure nya ini bisa miring ke kanan ataupun ke kiri tanpa kita memutar steering bro kemudian ini differential nya final drift nya kemudian disitu bro nah itu ada auto loop itu auto loop kemudian itu pre cleaner nah itu muffler kemudian di bagian sebelah kanan dari glider ini nah ini ini fast fuel pengisian cepat untuk fuel nya ya jadi ngisih nya lewat sini kalau manual nya itu lewat sini bro nah manual nya ini lewat sini oke kita tutup lagi nah disitu itu ada side glass glass penduga untuk polydifferential nah ini bro ada itu glass penduganya bro nah itu glass penduga untuk differential oil nah ini untuk ngedrain ngedrain oil differential kemudian disini ada shank reaper bro nah ini ini shank reaper nya itu point reaper nya kemudian itu reaper nya kemudian disitu ada top root tuh bro nah itu top root nya itu cylinder reaper terus kita naik ke bagian atas ini bro bentar kita naik dulu bro oke untuk dibagi kiri ya bro kiri dari engine komatsu 825 A-12 ini bro ini ada engine oil filter kemudian ini fuel filter kemudian ini corrosion resistor terus nah itu air cleaner kemudian itu side glass atau glass penduga untuk polyhidraulic bro nah ini ada dash indikator nya disini untuk mengecek kebentuan pada air cleaner tinggal kita pencet ini dash indikator nya kemudian disini ini ada compressor AC ini bro nah compressor AC kemudian itu FIP fuel injection pump kemudian ini ini ada engine oil filler tempat untuk pengisian oil engine nah ini ini ada dipstick untuk pengecekan oil differential kemudian yang ini dipstick untuk pengecekan oil engine nah bro oke nah terus di bagian atas ini ini ada tempat untuk pengisian olihidraulic bro nah ini tempat pengisiannya dari atas ini untuk pengisian olihidraulic nya kita tutup lagi oke kita tutup dulu engine nya kondensor AC di atas sana bro di atas sana kondensor AC kemudian itu tank untuk fair suppression oke bro kita turun dulu bro lanjut ke bagian sebelah kiri dari engine bagian sebelah kirinya ya bro nah ini engine nya bagian sebelah kirinya di belakang sini sama kayak bagian sebelah kanan tadi ada shankripper point ripper nya sama ripper nya kemudian disini juga ada top root nya nih bro ini top root nya ini untuk emergency stop bro jadi kalau ada kebakaran atau emergency emergency kita tinggal pencet itu untuk mematikan fungsi seluruh elektrikal dari unit ini ini ada isolation kemudian kita naik ke bagian atas bentar ya kita naik ambil posisi dulu bro ambil posisi bagian atas ini bagian engine sebelah kiri bagian engine sebelah kiri disini ada alternator alternator kemudian disini turbo charger ini subtank air radiator bro ini subtank air radiator nya kemudian ini air weaver nah di depan sini itu ada motor starter motor starter bro kemudian disini ada dipstick bro ada dipstick juga cuma posisinya ketutup ketutup material ini bro tebel bro harinya habis hujan nah di bawah sini dia ada dipstick bentar kita bersihkan dulu bro ya oke bro udah kita bersihin itu bro nah itu yang warna merah itu itu untuk pengecekan air tandem atau namanya dipstick air tandem itu tempat untuk pengecekan dipstick air tandem nya ya bro oke nah satu lagi bro nah itu yang kuning itu itu namanya water pump ya water pump oke bro kita lanjut ke bagian kiri depan ya bro oke kita turun dulu sebelumnya kita tutup engine nya dulu bro oke lanjut bro ke bagian sebelah kiri depan ya bro nah di bagian kiri depan di bawah kabin sini ini ada silinder juga bro ini silinder artiknya bagian kiri bro kemudian disini di bawah circle gear ini ini ada silinder bro namanya silinder bleed bleed fungsinya untuk memiringkan bleed nya ya bro ke bagian bawah atau ke bagian atas bleed till cylinder namanya bleed till cylinder bro oke lanjut ke bagian bawah kabinnya disini ada fill cap fill cap untuk air transmission kemudian ini ada dipstick untuk pengecekan oil transmisi nah disini ada fire suppression bro ini fire suppression jadi kalau terjadi emergency atau kebakaran tinggal kita tarik lock nya ini langsung kita tekan oke bro untuk bagian bawahnya lanjut kita ke bagian atas ya bro bentar kita naik dulu bro oke bro ini tampak dari bagian dalam kabinnya blader komatsu 825A strip 2 ini nah disini untuk pengoperasi attachmentnya disini masih pakai link kick tidak kayak caterpillar dia sudah pakai joystick yang seri M nya kalau yang seri H nya masih pakai link kick juga dia bro oke ini bagian dalam kabinnya langsung kita mulai ya bro dari bagian sebelah kiri disini sebelah kanan ya sorry bro untuk bagian sebelah kanan disini ada suite untuk start engine kemudian ini tiga ini ada suite untuk lampu lamp suite untuk lampu attachment ya attachment di bawah situ bro nah itu kita ngeaktifinnya pakai ini suite nya ini kemudian ini suite untuk pin lock bank untuk mengunci bleed lifter nya tadi bro nah kita kunci pakai ini kemudian ini ada suite untuk weaver tiga ini suite untuk motor weaver kemudian ini ada hazard lamp suite sudah hilang ya ininya bro kemudian disini ada gig untuk air pressure oke nah ini ada lever ini namanya fuel control lever fuel control lever kemudian ini ada gear shift lever jadi kalau kita mau maju kita tarik ke sebelah kiri sini kita tarik lagi ke belakang oke kalau kita mau mundur kita posisikan ke sebelah kanan sini bro langsung kita tarik ke belakang karena ini posisinya parkir jadi kita kembalikan gear shift lever motornya ini ke posisi tengah sana ya bro terus disini ada panel untuk auto loop jadi untuk kita melihat auto loopnya berfungsi atau tidak disini bro nah jadi kita untuk mengecek auto loopnya berfungsi atau kita disitu bro jadi kalau dia ada auto loopnya itu tidak berfungsi ini dia ada di posisi fold sini di posisi fold kemudian kalau mau kita coba tes lagi kita bisa pencet yang run ini oke untuk di bagian sebelah kirinya sini bro di bagian sebelah kiri sini ini ada switch untuk control AC switch switch untuk control AC kemudian untuk bagian instrument panelnya disini bro nah ini untuk bagian instrument panelnya nah ini ada pedal incing bro pedal incing atau biasanya kalau di hauler atau dump truck ini pedal kopling terus untuk penggunaannya itu maksimal 10 detik ya bro karena kalau lebih 10 detik itu kasian ininya bro apa namanya kalau kelamaan itu kasian clutchnya bro kemudian ini ada namanya post steel steering fungsinya untuk mengatur steeringnya ini bro kemudian disini ada pedal brake ini pedal brake sorry bro karena lagi hujan jadi sepatunya dimasukin ke dalam ini ada pedal accelerator sorry ya ini pedal untuk accelerator kemudian untuk ini ini namanya steering wheel steering wheel kemudian disini ada lever untuk transignal atau lampu lampu sign lampu sign oke kita posisikan dulu nah ini untuk bagian instrumen panelnya bro disini ada horse meter ini horse meter kemudian disini ada speedometer 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 nya bro oke sudah kita nyalakan ini bro ini speedometer kemudian ini ada namanya transmisi caution lamp jadi pada saat ada kelainan pada bagian transmisi ini akan menyala kemudian disini ada speed bro ini speednya nah ini ini suite untuk lampu bagian depan kemudian ini suite untuk lampu bagian belakang kemudian yang sebelah kanan sini ini suite untuk mengaktifkan akumulator jadi pada saat kita aktifkan akumulator nya ini panelnya disini akan menyala oke kita menetikan kembali kemudian disini ada suite untuk differential differential lock pada saat kita aktifkan disini instrument panelnya pun akan menyala nah ini untuk bagian instrument panel yang di tengah ini yang hitam ini ini div lock kemudian akumulator parking brake disini ada satu lagi bro bentar kita matikan nah ini yang segitiga ini central warning lamp jadi pada saat ada kelainan central warning lamp ini bakalan nyala bro kemudian untuk bagian panelnya disini ini ada cohesion lamp ini ada cek ceknya ini untuk engine coolant temperatur ini untuk engine coolant temperatur kemudian ini untuk fuel gig kemudian yang ini hydraulic oil level kemudian bawahnya lagi engine oil level bawahnya lagi ini ada engine coolant level nah ini glow plug atau untuk pemanasan sebelum start engine glow plug kemudian ini ada differential oil temperature kemudian ini ada engine oil pressure bawahnya lagi ada hydraulic oil level terus bawahnya lagi ada engine coolant temperature kemudian dibawahnya ini ada air pressure jadi pada saat ada tekanan air pressure nya itu kurang dia air pressure nya ini akan menyala kemudian disini ada engine coolant level kemudian ini baterai check kemudian ini hydraulic air temperature oke bro kita kembalikan dulu ini posisi akumator ke posisi off oke bro lanjut setelah kita dari bagian instrument panel kita lanjut ke bagian block equipment control lever dari sebelah kanan sini bro ini ini ada namanya blade blade cylinder jadi untuk mengatur blade blade cylinder nya itu nah jadi naik turun nya kemudian ini untuk mengatur blade cylinder leaning atau leaning blade cylinder ini kemudian ini untuk arti kulit ini untuk arti kulit kemudian yang ini untuk draw bar nya bro draw bar oke bro lanjut ke bagian kirinya disini untuk bagian kiri dari walk equipment control lever nya sini ini ada namanya untuk circle gear kemudian ini untuk blade tip nya atau blade till nya untuk mengatur kemiringan blade nya ke posisi atas atau ke posisi bawah kemudian ini ada untuk blade side shift nya jadi kita masukkan blade nya ke bagian kiri atau kanan kemudian ini untuk creeper nya ini untuk creeper kemudian yang paling kiri sini sama sama kayak yang bagian kanan tadi untuk blade left cylinder oke bro mungkin sekian aja yang bisa saya jelaskan kurang lebihnya ada salah salah kata bisa teman teman betulin bisa teman teman komen di bagian kolom di bawah ini oke bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian